Jujur deh, apa menurut kamu burung kamu terlalu kecil? Kalau iya, apakah ada metode untuk membesarkannya dan harus pergi kemana ya? Lebih dari 66% pria tidak kuas dengan ukuran penisnya. Tentu saja, ada metode untuk membesarkannya. Tapi, para profesor ahli kesehatan pria mengingatkan resikonya yang terlalu besar. Seperti apa ya? Di sini teman-teman, buita wanita juga akan memperkenalkan dua metode cara untuk membesarkan penis. Tapi yang perlu kalian ingat adalah dampaknya. Ini dia. Ada yang namanya penis extender. Cara konservatif ini dilakukan dengan cara menaruh pemberat pada penis. Alat ini harus dipakai 8 hingga 12 jam per hari. Apakah itu ya? Seperti zaman modern sekarang, para perusahaan telah memodifikasinya dengan tidak menggunakan beban, tetapi dengan alat ini, bagaimana caranya? Penis ditarik, kemudian dikunci. Dengan harapan bisa lebih panjang. Negatifnya metode ini dapat mengubah jaringan penis. Tetapi tidak bisa keras lagi, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan seks. Yang kedua adalah dengan metode operasi. Melalui metode ini, pita yang menghubungkan pinggul dengan penis akan diputus. Kalau sudah dipisahkan, maka penis akan lebih turun ke bawah sekitar 1 hingga 2 cm. Dalam keadaan tidak berereksi, penis pun akan lebih panjang 1 hingga 2 cm. Teman-teman, pria yang ada kesayangan yang berkurang lebih dari 8 cm tidak dianjurkan untuk melakukan operasi. Karena apa? Karena dengan pemotongan pita, maka penis akan menjadi tidak stabil dan sulit untuk dimasukkan ke dalam vagina dalam hubungan seksual. Selain itu, operasi ini juga meninggalkan bekas luka. Karena bekas luka menyebabkan penyusutan, bisa jadi ukuran penis kamu lebih kecil daripada sebelum operasi. Ya teman-teman, sekian dulu video dari saya Bukitawanita tentang pemanjangan penis. Sudah tahu kan resikonya sekarang harus dipikir beribu kali untuk melakukannya. Dan ingat, ukuran bukanlah segalanya. Lihat di video saya yang ini dan juga yang ini. Oke, kalau yang belum subscribe, subscribe untuk selalu dapat update-an terbaru. Dan untuk menunjukkan kalau kamu adalah pro pendidikan seksual di Indonesia. Yang sampai saat sekarang masih merupakan tema takku. Untuk selalu up to date beri tentang wita wanita atau tips dan trik segala macam tentang hubungan seksual dan lain-lain. Silahkan follow saya di beberapa akumedia sosial. Ada Facebook, Instagram, Twitter, ASFM. Oke, biar selalu up to date. Oke, sekali lagi terima kasih. Kalau yang belum menonton video sebelumnya, bisa cek di sini. Jangan lupa like. I'm happy. Oke, kalau ada yang masih belum mengerti dan mau ditanyakan, silahkan langsung tulis di komentar. Jangan malu-malu. Bye! Sub indo by broth3rmax